Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang akan kita kufas ini. Nah, di ayat ke-43, Bismillahirrahmanirrahim. Kuluwashrabu. Jadi, di sana ada huruf Shin yang sukun. Selain itu ada huruf Ro. Hati-hati jangan sampai ada pantulan. Kadang tanpa disadari. Kuluwashrabu. Itu tidak boleh. Jadi, biarkan dia mengalir saja. Kuluwashrabu. Hani ambi ma. Hani ambi. Hani ambi. Ada fathatain bertemu dengan ba. Nah, biasanya hukum ikhlab. Itu biasanya memang di atasnya ada mim kecil. Karena, kalau bahasa sederhananya. Ketika fathatain masuk ke dalam huruf ba. Seakan-akan ada mim. Coba kita praktekkan. Hani ambi. Ambi. Jadi, am itu kan seakan-akan mim itu. Padahal huruf ba. Karena, ma ba. Bakhojala hurufnya itu sama. Tempat keluar hurufnya. Maka, di situ ada mim kecil. Hani ambi ma. Kutum kutu. Nun berarti bertemu dengan ta. Ikhfa. Samar-samar ya. Tum ta. Tum ta. Kalau itu beda. Jadi, beda antara nun dan mim. Kalau nun itu ikhfa. Kalau mim idhar syafawi hukumnya. Kalau tadi samar-samar. Kalau ini jelas. Syafatun dengan kedua bibir yang tertutup. Tum ta. Tum. Tum. Jelas ya. Tum ta. Jadi, dia kedua bibir. Tum ta' maluun. Nah, itu di ayat ke-43. Sekarang kita lanjutkan. Ayat ke-44 dan ayat ke-45. Dari fathiyah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kathalika najzir muhsinin. Hayuliyawma idillilmukadzimin. Oke. Silahkan novel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kathalika najzir muhsinin. Hayuliyawma idillilmukadzibin. Oke. Nara. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kathalika najzir muhsinin. Hayuliyawma idillilmukadzibin. Oke. Selanjutnya, Elis. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kathalika najzir muhsinin. Hayuliyawma idillilmukadzibin. Oke. Sekarang kita cek. Inna. Wajib ulukunah ya. Udah kita jelaskan. Kathalika najzir. Nah, itu kolkolah. Sugro. Kecil. Ya. Karena dia di tengah-tengah. Najzir muhsinin. 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 Ha. Ha itu ketika dia sukun. Jadi, tenggorokan itu terbuka dia. Muh. Muh. Ya. Muh. Ini, tenggorokan. Muhsi. Ya. Itu baru tepat H-nya. Ha. Hi. Hu. Muhsi. Nah, itu ya. Huruf H- ketika sukun. Najzir muhsinin. Nah. Di ayat ke-45. Kembali lagi. Ya. Berulang-ulang lagi. Wailuhi yawma idillilmukadzibin. Nah, celakalah tentu. Kata Allah, jadi pada hari itu, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, diulang-ulang terus ini. Ya. Dan hukumnya sama seperti tadi. Ya. Domba ta'in bertemu dengan ya. Idurom bi-gunnah. Lalu, idurom bi-la-gunnah. Ya. Idurom bi-gunnah. Setelah itu, idurom bi-la-gunnah. Bi-gunnah dengu. Bila-gunnah itu tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Dengur. Jadi, asalnya idurom. Satu. Idurom. Setelah itu, dipecah. Idurom bi-gunnah dan idurom bi-la-gunnah. Dalam hukum nun mati atau tanbin. Karena nanti ada lagi. Ada idurom mutamathilain. Idurom mutajanisain. Idurom mutakaribain. Ada yang lebur karena serupa. Lebur karena sejenis. Nah, itu beda lagi nanti pembahasannya. Jadi, sana ada idurom bi-gunnah dan idurom bi-la-gunnah. Di ayat ke-45. Nah, sekarang kita lanjutkan di 46 dan 47. Silahkan, Elis dibaca kembali. Ayat 46 dan 47. Yawma izin lilmukadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, Elis dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma izin lilmukadzibin. Oke, Fatiha, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma izin lilmukadzibin. Oke. Nah, tadi di ayat ke-46. Ada hukum yang perlu kita jelaskan. Tadi banyak yang kurang gunahnya ya. Kurang timbangannya. Apa hukumnya? Nah, akan kita jelaskan tentunya setelah pariwara berikut ini. Tetap di hayo mengaji generasi cedas, generasi Quran.